Teori dan mekanisme perubahan kebudayaan Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan yang banyak menjadi perhatian para ahli antropologi adalah adanya penemuan baru dan gejala persebaran unsur-unsur kebudayaan Untuk mengenali karakteristik unsur kebudayaan dan perubahan kebudayaan terdapat beberapa teori diantaranya adalah teori evolusi dan difusi Teori evolusi menggambarkan bahwa perubahan kebudayaan terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap Setiap masyarakat mengalami proses evolusi yang berbeda-beda Salah satu persyarakat dikenal telah maju sedangkan masyarakat yang lain masih dianggap atau tergolong sebagai masyarakat yang belum maju Teori difusi memberi ilustrasi bahwa perubahan kebudayaan terjadi karena adanya proses mempengaruhi dari kebudayaan yang satu terhadap kebudayaan yang lain Persamaan unsur kebudayaan dan masyarakat yang berbeda dianggap bukan sebagai hasil dari proses evolusi Tetapi karena adanya kontak atau hubungan yang terjadi pada masa lampau dari kedua atau lebih masyarakat yang memiliki kesamaan kebudayaan tersebut Perubahan kebudayaan terjadi melalui mekanisme yang berbeda-beda Suatu kebudayaan masyarakat akan berubah melalui mekanisme adanya inovasi atau penemuan baru dalam masyarakat itu sendiri Sedangkan mekanisme lainnya dapat terjadi melalui proses difusi, akulturasi, kultur loss, genocide, dan perubahan terencana atau direct change Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!